Perintah Maut Jilid 24 C.O.H.I.H.E. sedang letihnya, karena lari terus-menerus dengan membopong tubuh Kang Hon Ching yang cukup berat, untuk melakukan hal itu sekali lagi mungkin sudah tidak mampu. Maka ia membawa Kang Hon Ching, lompat dan menunggangi burung bangau raksasa. Sesudah membantu mempernahkan kedua orang itu, Bong Jiepeng mengebut bangau saktinya. Putih, antar mereka ke lembah ular, ia memberi perintah. Leher Seng Bangau yang panjang dianggukan, suatu tanda kalau dia sudah mengerti, kemudian mengeluarkan satu pekikan panjang, sepasang sayapnya diigibrikan, meluncurlah binatang itu menerjang ke awang-awang. C.O.H.I.H.I.E. baru pertama kali menaiki burung, deruan angin yang membebisinkan membuat ia. Merasa khawatir, semakin lama semakin tinggi, awan demi awan diterjang oleh bangau raksasa itu, seolah berada di dalam sebuah impian. Kalau saja diak kurang hati dan jatuh dari punggung Seng binatang, remuk redamlah badan yang jatuh dari tempat ketinggian yang seperti itu. Timbul rasa ngerinya, dengan mempererat pegangannya, ia memeluki Kang Han Ching, dikaitkannya ke leher binatang raksasa itu. Seng burung sudah biasa membuat penerbangan seperti itu, Kero meluncurnya sangat cepat, mengenyampingkan angin dan awan, tanpa goyangan. Timbul rasa ingin tahu C.O.H.I.H.I.E. dengan membuka sedikit metu ia memandang ke bawah. Tentu saja apapun tidak tampak, kecuali kabut putih, mereka sudah berada di antara awan berawan tebal. Di saat inilah terdengar lagi suara pekikan Seng Bangau, arahnya berubah, dan kesayap raksasa itu bergerak, menukik turun dengan cepat. C.O.H.I.H.I.E. terkejut, cepat memperkeras pegangannya, kini ia sudah berada di atas sebuah telaga, dan tidak jauh dari telaga itu tampak tiga bangunan batu, itulah rumah-rumah ular dari nenek ular. Mereka sudah sampai di tempat tujuan. Bangau sakti meluncur turun, dengan berhati mendekati ketiga bangunan baru tadi. Jarak belasan lihannya ditempuh untuk waktu yang begitu singkat. Hal ini membuat C.O.H.I.H.I.E. girang hati, ia membawa Kang Hancing turun dari punggung burung menuju ke salah satu bangunan batu tadi. Bagaikan disiram oleh air dingin, rasa girang C.O.H.I.E. lenyap mendadak, pintu rumah batu yang bekas di dobrak C.O.I.U. sudah ditutup dan dikunci dari luar, itulah pertanda kalau nenek ular pergi keluar. C.O.H.I.H.I.E. lebih kaget lagi mana kala didengarnya satu suara bertanya, si nenek ular sudah tiada. Ia menoleh dan tampak olehnya seorang pemuda berbaju putih berdiri tidak jauh, itulah Tong J.E.P.eng. Kau sudah sampai C.O.H.I.H.I.E. bertanya heran. Tentu saja ia tidak mengerti bagaimana Tong J.E.P.eng bisa tiba begitu cepat, bisa menyamai kecepatan si burung raksasa. Tong J.E.P.eng memandang gadis itu, dengan tersenyum berkata, aku memegangi kaki si putih, maka bisa tiba di dalam waktu yang bersamaan. Inilah penjelasan bagaimana ia tiba pada saat bersamaan dengan sampainya si bangau sakti. C.O.H.I.H.I.E. bingung menghadapi kenyataan, ia mengharapkan bantuan nenek ular, kini orang yang sangat dibutuhkan itu tidak berada di tempatnya, kemana pula harus mencari? Tidak peduli betapa cerdiknya Gou Kiong Chu, di dalam persoalan ini ia sudah tidak berdaya sama sekali. Mari kita masuk dahulu, berkata Tong J.E.P.eng. Ia mengebutkan lengan baju, maka dari situ menjulu angin pukulan yang keras, berakak. Kunci yang menggembol pintu itu belah menjadi dua. C.O.H.I.H.I.E. menggumam sendiri, ilmu kepandayan pemuda ini tidak berada di bawah Toa Su Chie. Mereka memasuki bangunan itu, sesudah memeriksa beberapa saat, Tong J.E.P.eng berkata, nenek ular sudah turut serta di belakang barisan mereka, tentunya bersama J.E. Su Chiemu membawa C.O.I.U.H.I.U.H.I. Tujuk ke markas Ngo Hangbun. Bagaimana baiknya bertanya C.O.H.I.H.I.E. semakin bingung. Tong J.E.P.eng tidak menjawab pertanyaan itu, dia pun sedang memikirkan kera yang terbaik agar bisa menolong jiwa Kang Hon Ching dari tebing jurang maut. Saudara Tong J.E.P.eng, berkata C.O.H.I.H.I.E. kemudian, ada sesuatu permintaanku. Tong J.E.P.eng memandang gadis itu. C.O.H.I.H.I.E. melanjutkan katanya, waktu tidak memungkinkan lagi. Dan tidak bisa ditolong, aku pun tidak mau hidup, permintaanku ialah bisakah kau mengebumikan kami berdua? Tampak sekilas perubahan wajah Tong J.E.P.eng. Kau mencintainya ia bertanya. Terisak C.O.H.I.H.I.E. berkata, aku harus menebus dosa itu, aku harus mati juga. Tidak seharusnya aku menggunakan jarum ular. Maka, oh, dia tidak bisa ditolong lagi. Biarlah aku juga tidak mau hidup. Kau yang meracuni dirinya bertanya Tong J.E.P.eng heran. Ya, C.O.H.I.H.I.E. menganggukan kepala. Dia tidak menyangka sama sekali. Karena kelemahan itulah aku berhasil menusukan jarum ular. Tampak hawa pembunuhan mengarungi wajah Tong J.E.P.eng, tangannya yang lemtik itu terjulur, ditujukan ke arah jalan darah kematian C.O.H.I.H.I.E. Inilah reaksi kalau Tong J.E.P.eng mau membunuh orang. Begitu tenaga dalam dikerahkan, kereks. Betapa lihai C.O.H.I.H.I.E. di dalam keadaan yang seperti itu tidak mungkin ia menghindari kematian. Seolah C.O.H.I.H.I.E. sedang bertelakar dengan maut, mencari kematian untuk bisa melakukan perjalanan menuju dunia akhirat bersama-sama Kang Hon Ching. Tong J.E.P.eng mengeluarkan suara dengusan hidung, tangannya yang terjengkit itu turun kembali, ia menghela nafas, hawa pembunuhan yang mengarungi wajahnya pun turut lenyap. Batal membunuh orang. Dia masih belum mati, katanya. Mengapakah sudah terpikir begitu jauh? Siapa yang bisa menolongnya bertanya C.O.H.I.H.I.E., ia menyusut air mata. Dari dalam saku baju, Tong J.E.P.eng mengeluarkan sesuatu, dijejalkan ke mulut Kang. Han Ching dan berkata, obat ini memperlambat bekerja racun, dan kita usahakan sedapat mungkin. Jarum ular adalah ciptaan si nenek yang paling dibanggakan, hasil ramuan dari seratus macam ular berbisa, setiap macam ular itu memiliki sifat yang tidak sama, bagaimana kau bisa melenyapkannya. Tanda tanya. Sinar matu, Tong J.E.P.eng berkeliaran beberapa saat, kemudian dengan tegas berkata, harus dicoba. Apa tanda seru teriak C.O.H.I.H.I.E. Tong J.E.P.eng memegang yurat nadi Kang Han Ching, menganggukan kepala berkata, obat tadi mulai menambah kekuatannya, menjaga bisa racun menyerang jantung. Dan daripada menyerah, akan kucoba dengan Caroline. Dengan Caroline. Tong J.E.P.eng tidak banyak bicara, dia bersuit memanggil burung raksasanya. Tidak lama Bang Ao sakti memasuki rumah, badannya terlalu besar, hampir menyesakan tempat itu, bergoyang dan langkah demi langkah, menghampiri sang majikan. Tong J.E.P.eng membuka mulut Kang Han Ching. Burung Bang Ao itu mencucupkan paruhnya, maka dari sana mengalir air liur burung Bang Ao yang putih bening. C.O.H.I.H.I.E. melompongkan mulut. Mungkinkah hendak menggunakan air liur burung mengobatinya ia berpikir? Dugaan C.O.H.I.H.I.E. memang tepat. Mengetahui kalau jarum ular memiliki sifat seratus macam ular, sedangkan si burung Bang Ao adalah raja anti ular, maka dengan menggunakan air liurnya yang juga mengandung racun itu, ia mencoba membuat percobaan. Tidak lama Tong J.E.P.eng menghentikan percobaannya. Cukup, ia berkata. Si putih menarik keluar paruhnya, meninggalkan ruangan itu. C.O.H.I.H.I.E. bisa menduga, tentunya air liur si Bang Ao bisa diharapkan memberi bantuan. Dan memang dugaannya tepat, Bang Ao itu adalah binatang yang suka makan ular, maka memiliki sifat beracun. Kini sedang dicoba kegunaannya. Memperhatikan beberapa waktu, terdengar perut Kang Hon Ching yang berkerukukan. Tong J.E.P.eng masih memegang yurat nadisi pemuda. Bagaimana bertanya C.O.H.I.H.I.E. penuh harapan? Khasiat liur si putih sudah mulai bekerja, tapi belum penuh. Yang penting harus menyebarkan kekuatan obat ke seluruh tubuh, agar bisa menjalankan perbaikan yang sempurna. Sesudah itu Tong J.E.P.eng menyingkap lengan bajunya, tampak sebuah tangan yang halus dan mulus, lebih putih dari tangan seorang gadis. C.O.H.I.H.I.E. yang berdiri tidak jauh menjadi kesima, kalau dibandingkan dengan dirinya, bukankah pemuda yang bernama Tong J.E.P.eng ini lebih menarik sepuluh kali? Timbul rasa kecurigaannya, ia memperhatikan lebih seksama. Tong J.E.P.eng menguruti seluruh bagian tubuh Kang Hon Ching, selesai mengerjakan tugas itu, ia bangkit berdiri, menotoki jalan darah pentingnya. Cara menotok jalan darah ini adalah cara menotok dari jarak jauh, begitu lengan dan jari halus itu terarah, daging yang ditunjuk bergerak menggeliat. Suatu kejadian yang sangat mengagumkan, C.O.H.I.H.I.E. berpikir, menurut keterangan Suhau, care ini bernama Bu Siang Sin Kang, tenaga latihan yang tidak mudah dipelajari. Tong J.E.P.eng berumur belasan, mungkinkah sudah bisa memahiri ilmu Bu Siang Sin Kang? Tong J.E.P.eng sudah selesai menotok 36 jalan darah Kang Hon Ching yang terpenting, napasnya mulai sengal, ternyata ia menggunakan banyak tenaga. Selesai menolong jiwa Kang Hon Ching, Tong J.E.P.eng duduk bersila, memenarkan peredaran jalan darahnya. C.O.H.I.H.I.E. berdiri tidak jauh dari pemuda berbaju putih itu, semacam wangi parfum keluar dari tubuh Tong J.E.P.eng, hanya kaum gadis memiliki hawa seperti ini. Sebagai seorang gadis, C.O.H.I.H.I.E. segera sadar, tidak perlu diragukan lagi kalau Tong J.E.P.eng ini adalah wanita asli. Hanya kaum wanita yang bisa memiliki hawa seperti itu. Timbul rasa cemburunya. Diperhatikan lagi kulit tangan Tong J.E.P.eng yang halus, mulutnya bangir, wajah yang seperti santan, dan gerak-gerik yang lebih banyak membawakan sifat wanita daripada sifat pria. Putusannya segera memberi fonis yang pasti, Tong J.E.P.eng adalah gadis yang menyamar pria. C.O.H.I.H.I.E. mengeluarkan jarum ular, sebagai seorang yang egoistis, ia tidak akan membiarkan pihak ketiga memasuki gelanggang asmaranya. Hanya karena cintanya kepada Kang Hon Ching, C.O.H.I.H.I.E. berani melanggar perintah Ngo Hangbun. Suatu bukti kalau cinta itu buta. Buta di dalam segalanya. C.O.H.I.H.I.E. tidak berani sembarang bergerak, diketahui kalau ilmu kepandayan Tong J.E.P.eng tidak berada di bawah Toa Sucienya, kalau ia tidak berhasil, pasti diri sendirilah yang celaka. Tong J.E.P.eng berhasil memulihkan tenaga di dalam waktu yang sangat singkat, ia membuka matanya kembali. Maka gagalah C.O.H.I.H.I.E. tidak mungkin membokongnya lagi. Jarum ular tidak berani dilepas. Bagaimana keadaannya bertanya C.O.H.I.H.I.E. Dia sudah lepas dari bahaya kematian, balas Tong J.E.P.eng. Sebentar lagi dia akan menkret, mengeluarkan semua racun yang berada di dalamnya. Oh, begitu cepat hampir C.O.H.I.H.I.E. bersorak girang. Care ini lebih baik dari care nenek lari yang mau memandikan uap tujuh hari pukul tujuh malam. Kau tahu apa potong Tong J.E.P.eng. Memberi makan liur si putih adalah kejadian yang sangat terpaksa. Tidakkah terbayang olahmu betapa banyak kerugian darah putih yang diderita olehnya? Seumpamakan dua negara yang berperang, berapa banyakkah serdadu yang dikorbankan? Keadaan Kang Hon Ching tidak beda seperti seorang anak kecil yang baru merangkak. Di dalam sepuluh hari dia tidak boleh menggunakan tenaga, teristimewa tidak boleh bertempur dengan orang. Akibatnya bisa runyam, dia akan lumpuh seumur hidup. Apa susahnya berkata C.O.H.I.H.I.E. Asal saja tiga bulan setelah itu dia tidak menggunakan tenaga murni menempur orang, penyakitnya bisa semibuh seperti sedia kalah, bukan? Ya, begitulah. Baik, akan ku jaga baik agar dia tidak menggunakan tenaga murni. Tidak semudah seperti apa yang kau bayangkan. Apa kau kira suciamu itu membiarkannya begitu saja? Keringat dingin membasahi C.O.H.I.H.I.E. Kalau ia membayangkan bagaimana pengejaran-pengejaran Ingo Hal Bun itu. Suara bunyak kerukuk di dalam perut Kang Hon Ching semakin keras. Lekas ambil tempat untuk menadahi kotorannya, teriak Tong Jiepeng. Dia segera berak. C.O.H.I.H.I.E. bekerja cepat, ia sudah mengambil ember untuk menadahi kotoran besar Kang Hon Ching. Diletakkannya di depan si pemuda. Lekas copot di celananya, perintah Tong Jiepeng. C.O.H.I.H.I.E. khusus dilahirkan bukan untuk menjadi jururawat. Mendengar perintah konyol tadi, wajahnya menjadi bersemu merah. Bagaimana menyuruhnya membukakan celana seorang laki yang baru dikenal? Menganggap hal tadi sebagai olok seng sayeru, ia bercemooh. Apakah sendiri tidak bisa membukakannya? Tong Jiepeng berkata dingin, aku harus membangunkannya, dengan kedua tangan memayang, bagaimana bisa? Apalagi mengingat keadaan yang mendesak. Lekas. Terlambat berarti kesulitan. Malu atau tidak, C.O.H.I.H.I.E. harus menjalankan perintah tadi, sesudah mempernahkan ember, ia melocoti celana Kang Hon Ching. Berobot, berobot, ngejebolah benda najis, baunya tidak keruan macam. Tong Jiepeng sudah bekerja cepat, sebelum benda najis itu keluar dari tempat asalnya, ia. Sudah memayang kedua ketiak Kang Hon Ching, diurutnya sehingga mempercepat proses pembuangan air besar yang menuangkan semua sisa racun di dalam perut si pemuda. Sebentar kemudian Kang Hon Ching selesai hajat, C.O.H.I.H.I.E. memakaikan kembali celananya. Tong Jiepeng merebahkan si pemuda. Bau busuk benda najis memenuhi seluruh ruangan, kalau kurang tahannya, mereka bisa muntah, kotoran yang mengandung unsur racun itu segera dibuang keluar. C.O.H.I.H.I.E. kembali sesudah Tong Jiepeng membaringkan Kang Hon Ching. Wajah si pemuda pucat palsi, tidak ada tanda memiliki darah. C.O.H.I.H.I.E. mengeluarkan Tian Kie In Kang Tan dan berkata, berikan makan obat ini. Obat Tian Kie In Kang Tan itu didapat dari kantong baju Kang Hon Ching, di saat si pemuda tidak sadarkan diri karena terkena racun jarum ular. Mengingat khasiatnya yang luar biasa, diserahkannya kembali. Tong Jiepeng menerima obat dan bertanya, obat apakah ini? Obat ciptaan guruku, namanya Tian Kie In Kang Tan, khusus untuk menyembuhkan orang yang kekurangan tenaga dan kekurangan darah, hanya tiga orang yang mendapatkannya, mereka adalah Toa Su Chie, Jie Su Chie dan Sam Su Chie. Aku dan Su Chie belum dapat. Dari mana obat ini bertanya Tong Jie pengheran. Tentu saja tidak mengerti, bagaimana C.O.H.I.H.I.E. bisa mendapatkan obat itu. Mengingat G.O.K.Y.O.G.C.U.G.O.H.I.B.U.N. itu belum berhak mendapatkan obat Tian Kie In Kang Tan. Obat ini ku dapat dari kantong baju Kang Hon Ching kemarin, tentunya didapat dari salah satu Su Chie ku. Tian Kie In Kang Tan sudah masuk ke dalam mulut Kang Hon Ching. Tangan Tong Jie Peng belum pernah lepas dari denyutan nadisi pemuda. Beberapa saat kemudian, Tong Jie Peng menoleh, memandang C.O.H.I.H.I.E. serta mengajukan pertanyaan, Kau cinta kepadanya? Wajah C.O.H.I.H.I.E. menjadi merah, ia balik bertanya, Apa kau juga tidak cinta kepadanya? Tong Jie Peng tertegun, nyatalah kalau penyamarannya sudah diketahui orang. Aku yang bertanya kepadamu, ia berkata, Apa bedanya berdengus C.O.H.I.H.I.E. dingin? Aku juga bisa mengajukan pertanyaan yang sama, bukan? Tidak perlu kau sangkal, berkata Tong Jie Peng menghela nafas. Aku tahu, kau sudah jatuh cinta kepadanya, Tapi aku meminta kepastian, bahwa kau betul cinta kepadanya. Apa bedanya bertanya C.O.H.I.H.I.H.I.E.? Karena aku hendak memberi tahu sesuatu yang sangat menyedihkan. Apa C.O.H.I.H.I.E. mementangkan kedua matanya lebar? Dia masih tidak bisa ditolong? Bukan tidak bisa ditolong, berkata Tong Jie Peng. Tapi kekuatan tenaganya sudah hancur luluh, Ia akan menjadi seorang laki-laki jompo. Ah! Karena itulah, aku meminta kepastianmu kalau betul kau cinta, Hendakku serahkan dengan hati lega. Hati C.O.H.I.H.I.E. berdengus, Huh! Kau hendak menyerahkan seorang laki jompo kepadaku? Saking marahnya, ia berteriak, Kalau kau mau pergi, pergilah segera. Jangan takut, kalau sampai terjadi sesuatu apa, Dimisalkan dia mati, Aku pun sanggup mengebumikannya sendiri. Aku yakin kepada cintamu, Berkata Tong Jie Peng. Maka aku serahkan kepadamu. Aku hendak pulang ke pulau Tong Hei. Di sana meminta obat untuk memulihkan tenaganya yang sudah hilang. Masih ada obat yang bisa memulihkan tenaganya berteriak, Chowui Hei E. Girang. Tidak perlu diragukan. Obat itu pasti ku bawa datang. Tapi jarak terlalu jauh, Walau menunggang si putih, Paling cepat memakan waktu hari. Di dalam waktu ini, Ku harap kau bisa menjaganya baik. Jangan sampai ada gangguan dari luar yang mengacaukan rencana. Chowui Hei E. Sadar akan kesalahannya, Maksud Tong Jie Peng sudah disalah terimakan. Pasti. Tidak ada gangguan, Jawabnya. Ku jamin ketenangannya. Syukurlah. Yang kuragukan ialah, Mampukah kau menangkis datangnya serangan dari pihak Ngo Hangbun itu? Terus terang saja, Kalau aku berada di tempat ini, Walau Ngo Hangbun mengerahkan seluruh kekuatannya, Tidak mungkin mereka bisa mengganggu ketenangan Kang Hon Ching. Tapi hanya kau seorang, Ku kira, Ku kira. Tanda petik. Mengapa kau tidak membawanya saja pulang? Tanda tanya bertanya Chowui Hei E. Dengan menunggang burung itu, Kalian bersama-sama, Bukankah lebih baik? Kalau tadi Chowui Hei E cemburu, Kini cemburunya itu mulai meredah, Mengingat kepentingan Kang Hon Ching pribadi. Ia rela menyerahkan Kang Hon Ching dengan maksud Agar Tong Jie Peng membawanya menaiki burung bangau raksasa, Memulihkan tenaga si pemuda. Tong Jie Peng bergoyang kepala, Aku tidak bisa membawanya menghadap kedua orang tuaku. Mereka benci kepada pemuda Tiong Goan, Katanya lemah. Sekelumit tentang kedua orang tua Tong Jie Peng, Mereka adalah sepasang dewa dari daerah Tong Hei Yang bernama Chung Chung dan San Hoa yang ternama. Sebagai ahli waris Liu Ang Chiao, Mereka memegang patuh pesan Seng Su Chow, Ternyata Liu Ang Chiao pernah mengalami patah hati, Cintanya kepada lucu kok kandas di tengah jalan, Karena itu melarikan diri ke daerah Tong Hei. Dan memberikan pesanan-pesanan terakhir agar mereka turut membenci pemuda Tiong Goan. Apalagi mengawininya, inilah larangan terbesar. Mengapa Tong Jie Peng tidak bisa membawa Kang Hon Ching ke pulaunya, Itulah sebab dari kasih cinta yang pernah terjalin di antara leluhurnya. Tentang cerita Liu Ang Chiao dan Lu Chukok, Para pembaca dipersilahkan memberi penilaian dari cerita yang berjudul, Anak Pendekar. Ilmu kepandayanmu memang cukup untuk menjaga keamanannya, Berkata Tong Jie Peng. Agar lebih aman lagi, Ku ingin turunkan semacam ilmu pelajaran, Maukah kau mempelajarinya? Cici, berkata Chowui Hei E terharu. Kau baik sekali. Apa tanda seru Tong Jie Peng mundur dua tindak? Panggilan Cici E itu berarti pecahnya penyamaran Tong Jie Peng. Cici E, berkata Chowui Hei E. Tidak perlu menyangka lagi. Gerak-gerikmu tidak mungkin bisa mengelabuiku, Mungkinkah ada tangan pria yang lebih halus dari tangan seorang wanita? Kau adalah gadis yang menyamar. Mengapa harus melakukan penyamaran? Memandang beberapa saat, Tong Jie Peng harus menyerah kalah. Dengan perlahan ia berkata, Tidak percuma kau menjadi Gou Tiong Chung Gou Heung Bun. Matamu memang lihai. Ya tidak perlu kusangkal, Aku adalah wanita. Tapi hanya kau. Seorang yang tahu. Ku harap kau tidak membuka rahasia ini kepada siapapun dan juga kepadanya. Apa sebelumnya Kang Jie Kong Chu juga tidak tahu bertanya Chowui Hei E. Dia tidak tahu, dan ku minta jangan kau beritahu. Hubunganku dengannya hanya sebagai saudara angkat, Tidak bisa disamakan dengan dirimu. Cici E, kau baik sekali. Nah, perhatikan baik pelajaran ini, Berkata Tong Jie Peng. Tangan kirinya diangkat, Perlahan mendorong ke depan. Mengetahui kalau dirinya akan mendapat semacam ilmu luar biasa, Chowui Hei E memperhatikan dengan seksama, Memperhatikan perubahan gerak Tong Jie Peng. Tong Jie Peng sudah mengeluarkan pukulan, Tapi tidak meneruskannya, Jari itu bergerak, Menukik ke pusat telapak, Dikakukan sebentar, Dan mekar kelima penjuru. Chowui Hei E mengasah otak mengilmiah pelajaran inti yang tersembunyi di dalam gerakan itu, Tidak ada penemuan baru dan ia tidak berhasil memahami keistimewaannya. Tong Jie Peng selesai memberi contoh gerakan, Kemudian memberi penjelasan. Untuk memahirkan ilmu ini dengan sempurna harus mencatat dalam kata ini, Yaitu putaran hawa lima kali dan pusatkan ditelapak tangan, Disimpan dan dilepas menutup jalan darah lawan. Sekali lagi diulangi pelajaran tadi. Kini Chowui Hei E bisa menyelaminya dengan baik, Ia menerima pelajaran tadi dengan senang hati. Dengan tidak bosan, Tong Jie Peng mengoreksi kesalahan, Sesudah menganggap sempurna, Ia berkata, Nah, cukup. Untuk memahirkannya dengan lebih baik, Tergantung dari kecerdikan dan latihan. Kalau untuk menghadapi jago kelas dua saja, Ini pun sudah berlebihan. Sekarang aku hendak berangkat, Jagalah di abai. Ia bersiul memanggil burung bangaunya, Dengan menunggang binatang raksasa inilah, Tong Jie pengkembali ke daerah Tong Hei, Meminta obat mujarab untuk menyembuhkan tenaga Kang Hon Ching yang sudah hancur tercerai berai. Bab 78 Di rumah ular, Chow Wee Hei sudah mempernahkan Kang Hon Ching, Ia wajib menjaga ketenangan si pemuda, Selama kepergian Tong Jie Peng yang akan balik kembali dengan membawa obat pengumpul tenaganya. Sesudah memakan obat Tian Kie In Kang Tan, Keadaan Kang Hon Ching agak mendingan, Tertidur nyenyak di atas pembaringan. Merasa dirinya yang terasing, Chow Wee Hei Hei berjalan, Menjelajahi rumah si nenek ular, Dia sudah biasa di tempat itu, Kini menuju ke arah dapur dengan maksud untuk mencari makanan. Hanya tersedia beberapa mangkuk sayur dan yang sudah dingin, Dilahapnya makanan itu sebagai penangsal perut. Teringat keadaan Kang Hon Ching, Ia harus membuat persediaan pula, Mengambil beberapa comot beras, Dituang di periuk, Membuat api, Dan siap menyediakan bubur sebagai persediaan seng kekasih. Semua itu dilakukan dengan canggung, Belum pernah Chow Wee Hei Hei turun dapur, Dan inilah untuk pertama kalinya ia bekerja sebagai juru masak, Walau hanya memasak beberapa mangkuk bubur saja. Tiba Chow Wee Hei Hei menemukan sesuatu penemuan, Pada lantai dapur yang ditumpuki kayu itu terdapat sebuah papan besi. Ia bisa melihat adanya besi tersebut, Karena sudah menggeser kayu yang menutupinya. Mungkinkah ruang di bawah tanah pikir si gadis? Chow Wee Hei Hei menduduki kursi kelima dari partai Ingkow Hal Bun, Di sana penuh dengan aneka macam rahasia, Menduga kepada ruang rahasia di bawah tanah, Segera ia mencari alat pengontrol. Alat itu tidak sulit ditemukan, Dua benda bulat tergantung pada pojok dapur, Sesudah benda bulat itu ditarik maka terdengarlah suara gemeretek, Papan besi. Tertarik secara otomatis, Pintu ruang rahasia terbuka. Melongok ke bawah, Keadaan tempat itu sangat gelap, Betul ruangan rahasia yang berada di bawah tanah. Mengikuti kemauan Chow Wee Hei Hei, Ia ingin melongok ke tempat tersebut, Kalau tidak ada gengguan Kang Hon Ching, Dibatalkannya maksud itu karena adanya si pemuda, Cepat diselesaikannya masakan di dapur, Untuk mengisi perut Kang Hon Ching, Dan perutnya sendiri juga tentunya. Tidak lama Chow Wee Hei Hei, Selesai memasak bubur, Dibawanya ke ruang dalam. Kang Hon Ching belum sadarkan diri. Mengapa begitu lama pikir Chow Wee Hei Hei? Tentu saja gadis ini tidak tahu kalau obat Tian Kye In Kang Tan tersedia untuk memulihkan tenaga yang hilang, Siapa yang sudah memakan obat ini, Ada beberapa waktu tertidur lelap. Maka khasiatnya bekerja lebih sempurna. Seseorang membutuhkan waktu istirahat, Tidur adalah care yang paling tepat. Bukan saja memelihara badan, Mengumpulkan potensi yang sudah terbuang, Juga memberi kesempatan bagi anggota badan yang sudah bekerja satu harian penuh. Satu hari diliwatkan. Cuaca gelap. Menungkuli Kang Hon Ching yang belum bangun, Perut Chow Wee Hei Hei lapar kembali. Ia melahap bubur bikinannya, Sambil menunggui si pemuda. Ia tidak berani menyalakan lampu, Karena mereka belum lepas dari bahaya. Juga tidak berani banyak mengeluarkan suara, Takut menimbulkan perhatian orang. Chow Wee Hei mulai ngelenggut. Terdengar bunyi hujan, Tidak terlalu besar, Menetes di pinggiran rumah. Bangunan di dalam lembah hular yang terpencil, Keadaan sunyi dan sepi, Di dalam keadaan hujan yang seperti itu, Tampak sangat menakutkan. Di bawah tetesan air hujan, Ada orang yang sedang menuju ke tempat itu. Terdengar seorang yang berjalan di belakang berkata, Di tempat yang begini seram, Walau memiliki tanda jalan ular, Aku masih merasa tidak aman. Tuhan seperti tidak memihak kita, Air hujan di tuangnya pula. Bikin orang tambah segan saja. Aku tidak percaya kalau Gow Kiong Chu Masih berani menyembunyikan diri di sekitar daerah ini. Kawannya berkata, Seluruh tempat sudah digeledah, Tidak ada bekas tapaknya. Kecuali tempat ini yang belum diperiksa. Mungkinkah Gow Kiong Chu tidak takut kepada ular berbisa Yang menempati lembah bertanya yang duluan. Dia memiliki jarum ular, Tentu saja tidak takut. Apa kau juga tidak takut? Aku tidak takut karena sudah diberi obat penawar. Kau tidak takut kepada Gow Kiong Chu takut apa? Inilah perintah suci-suci-enya. Apa yang bisa kita lakukan kalau berhasil menemukannya? Wah, hujan bertambah besar. Seperti apa yang dikatakan, Air hujan seperti dituang dari langit, Menyirami bumi. Mari kita mencari tempat berteduh, Berkata salah satu dari orang itu. Mereka berlari, Akhirnya meneduh di emperan rumah ular. Basah kuyuplah kita berdua, Orang itu ngedumel. Gara Gow Kiong Chu yang gila laki, Berkata kawannya. Semua orang bawahanlah yang susah. Huh, kau bicara harus menjaga mulut. Apa akibatnya kalau sampai ke dalam telinganya? Takut apa? Toa Gow Kiong Chu berada di belakang kita. Apa kau tahu pasti? Mereka adalah saudara seperguruan, Kalau tertangkap, Paling-paling dimaki dengan beberapa kata. Tapi kalau mereka tidak suka kepada kita, Leher bisa copot, tau. Ha, ha, terdengar orang itu tertawa. Loli, lupa kepada pesan Toa Giong Chu. Kalau berhasil menemukannya, Tidak perlu sungkan lagi. Mati atau hidup, Kita diberi kekuasaan penuh. Apa saja yang kita bawa lemparkan saja kepadanya. Terdengar orang yang dipanggil Loli menghela nafas, Katanya, Dengan ilmu kepandayan yang kau miliki hendak melawan Gow Kiong Chu. Kim Ji Yee, kau seperti sedang mengimpi. Angin semakin keras, Mereka berhimpitan kedinginan dengan baju yang sudah basah kuyuk. Rasa dingin itu terasa sekali. Tanpa disadari, Kim Ji Yee dan Loli bersandar pada pintu, Maka, gedubraai-aak, Terpentanglah pintu itu, Hampir keduanya jatuh. Eh, teriak Kim Ji Yee. Mengapa pintu rumah nenek ular tidak dikunci? Eh, kebetulan. Mari kita istirahat di dalam, Berkata Loli. Kau berani? Rumah nenek ular bukan sembelarang rumah, Tau. Siapa tahu kalau Gow Kiong Chu bersembunyi di tempat ini? Mereka memperhatikan isi rumah ular itu, Dan seperti apa yang mereka khawatirkan, Gow Kiong Chu Ngkoh Hangbun Chow Wee Hee Memang berada di tempat itu. Hei bentak Chow Wee Hee hei heran. Duanya masuk ke dalam. Si, siapa Loli bertanya dengan suara gemetaran? Sudah tidak mengenali suaraku lagi bentak Chow Wee Hee hei. Kau? Kau Gow Kiong Chu?